Intro Teruslah bermimpi Teruslah bermimpi Bermimpilah Selama engkau dapat bermimpi Pemirsa itu tadi adalah Kusendari Ibu Kartini Kali ini Jala Budaya Garda TV Akan membahas tentang Ibu Kartini Di mata para Kartini Masa kini Kedua orang tamu kita Kali ini datang dari Universitas 11 Mart Jirakarta Saya sapa terlebih dahulu Kepada yang terhormat Profesor Dr. Endang Yunia Studi MS Profesor Yuni Selamat datang di Garda TV Terima kasih Kemudian beliau ini adalah Di program studi agronomi Laboratorium Penguliaan Tanaman Universitas 11 Mart Jirakarta Dan tamu yang kedua adalah Profesor Dr. Suciati MPD Selamat datang Prof. Suci Beliau adalah guru besar Di program studi pendidikan Sains Universitas 11 Mart Jirakarta Saya ke Prof. Uni dulu Prof. Uni tadi saya sedikit Mengutip tentang Kuosinya Kartini ini Bermimpilah Bagaimana Menurut Ibu Sekolah Yuni ini Terima kasih untuk Kesempatan yang diberikan Buat saya Oke Perempuan Dalam Definisi Kartini Modern Saat ini Itu ternyata adalah Makhluk yang luar biasa Makhluk yang diberi talenta Atau saya bilang Multi talenta Karena saya dari bidang pertanian Tentunya akan saya Sampaikan Bagaimana Persepsi Perempuan Untuk bidang pertanian Khususnya Kedaulatan Pangan Kita tahu Kalau beberapa akhir Pekan ini Atau sebelum Lebaran Tepatnya Harga Pangan Poko Itu Melunjak tinggi Apakah Perempuan-perempuan Yang punya talenta Luar biasa ini Akan bisa Berperan Aktif Saya akan Sampaikan Bahwa Pertanian Yang Dulunya Disebut adalah Identik dengan Kemiskinan Identik dengan Kotor Identik dengan Kurangnya pendidikan Seperti yang kita Tiru bahwa Ibu kita Karti ini Sebagai contoh Kami perempuan-perempuan Modern ini Walaupun Beliau hidup Di jaman Seratus Tahun Yang lalu Mungkin lebih Ya Tapi dia punya Pemikiran yang Luar biasa Gimana Bisa ikut Membantu Mempecahkan Permasalahan Bangsa ini Kalau tidak Pernah bisa Membaca Tidak bisa Mendapatkan Pengetahuan yang Luar biasa Kita sebagai Kartini modern Sangat berterima kasih Kepada Kartini kita Yang menjadi Panutan kita Tentunya Saya ingin Mengubah Suatu paradigma Bahwa Perempuan itu Tidak hanya Molimo Kalau orang Jawa Sebetulnya Tugas utamanya Hanya Molimo Molimo itu apa Nanti mungkin Sahabat saya Akan Sampaikan Itu Di antaranya Hanya Masak Masak itu Adalah Menyiapkan Hidangan Buat keluarga Buat suami Buat anak-anak Tapi lebih dari itu Nanti kita akan Berpikir Kita juga Punya Kontribusi Untuk Pangan Nasional Atau tadi yang saya Sampaikan Kedaulatan Pangan Khususnya Kalau kita Pangan Kalau pertanian Sudah menanam Setelah panen Apa yang akan Dilanjutkan Tentunya kita Akan menyediakan Pangan itu Supaya Layak untuk Membantu Kesehatan kita Untuk anak-anak Pertumbuhan Perkembangannya Menjadi anak-anak Yang sehat Yang siap Nerema Gendasi Emas Tahun 2045 Nanti Mungkin itu Untuk Awal Perkenalan Nanti mungkin Kita akan Lebih banyak Terima kasih Prof. Yuni Sekarang Menurut Prof. Suci Kalau tadi Prof. Yuni Sudah Menyalati Dari sisi Pertanyaan Dari sisi Pendidikan Seperti apa Terima kasih Atas kesempatannya Yang baik Ini Diundang Di Stasiun TV Ini Menurut saya Perempuan Masa kini Adalah Perempuan Yang mempunyai Multiperan Peran Yang utama Adalah Seorang Perempuan Itu Adalah Pendidik Yang Utama Atau Pendidik Yang pertama Guru Yang pertama Bagi Putra-putrinya Karena Sebagian Besar Waktu Anak-anak Kita Adalah Dengan Kedua Orang Tuanya Nah Lalu Bagaimana Pendidikan Dari Perempuan Ini Kepada Anak-anaknya Harus Disesuaikan Dengan Perkembangan Kebutuhan Perkembangan Zaman Dimana Di abad Era Abad 21 Ini Setidaknya Kita harus Menyiapkan Generasi Yang memiliki Kompetensi Memiliki Apa Literasi Dan juga Memiliki Karakter Sekaligus Dan Ini Sangat Relevan Sekali Dengan Apa Yang diperjuangkan Kartini Sejak Kurang Lebih 120 Tahun Yang Lalu Dimana Kompetensi Yang harus Dimiliki Di abad 21 Ini Dia harus Mempunyai Pemikiran Yang Kritis Bisa Memecahkan Masalah Kreatif Kemudian Bisa Berkolaborasi Dan Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Sementara Literasi Masih Banyak Yang harus Kita Berikan Tanamkan Pada Anak Anak Didik Kita Di antaranya Literasi Baca Tulis Literasi Sain Literasi Numerik Literasi Literasi Yang Lain Yang Sangat Dibutuhkan Di Dalam Dunia Kompetisi Di Abad 21 Yang Tidak Kalah Penting Adalah Menanamkan Bagaimana Anak Anak Kita Itu Di Era Global Yang Sedemikian Canggihnya Ini Memiliki Karakter Yang Baik Yang Bisa Membawa Bangsa Ini Menuju Ke Generasi Kedepan Yang Lebih Baik Saya Kira Itu Saya Kembali Kota Profesor Tadi Menyebutkan Kedaulatan Pangan Itu Ini Yang Apa Menurut Saya Sebetulnya Kedaulatan Tambangan Sudah Dimulai Dari Awal Bahkan Perempuan Perempuan Desa Di Dalam Perang Yang Di Bidang Pertanian Sudah Tidak Perlu Emancipasi Lagi Itu Gimana Betul Betul Sekali Jadi Perempuan Itu Memang Punya Sensitifitasnya Cukup Tinggi Lebih Tinggi Dari Mohon Maaf Kau Saya Dukung Dan Itu Sudah Tercatat Di Fakultas Pertanian UNS Bahwa Proporsi Mahasiswi Dengan Mahasiswa Lebih Banyak Mahasiswinya Berarti Rasa Untuk Bersama-sama Menanggulangi Apa yang disebut Kita itu Naik turun Walaupun Kedolatan Pangan Sudah Dicanangkan Berapa Tahun Yang lalu Mungkin Lebih Dari Satu Dekade Tapi Ternyata Kenapa Sebulan Yang lalu Beras Kita Naik Kita Sudah Mutang Mati Dan Itu Sudah Bisa Menjadi Digodok Diolah Dalam Politik Indonesia Yang sedang Panas Panasnya Jadi Sebenarnya Perempuan itu Ternyata Meredamkan Panas Yang ada Di Indonesia Ini Pak Kalau Boleh Saya Sampaikan Jadi Kita Pengen Supaya Perempuan ini Memang Punya Karena Tesnya Lebih Tinggi Sensitifitasnya Lebih Tinggi Berarti Kepeduliannya Saya juga Bilang Lebih Baik Karena Kebetulan Dia yang Harus Menyiapkan Kebutuhan Makan Kebutuhan Pangan Itu Dalam Skop Yang Sangat Kecil Keluarga Mungkin Kalau Seorang Ayah Pokoknya Gajian Setiap Bulan Serahkan Kementeri Keuangan Untuk Mengelola Supervisernya Jadi Artinya Di situ Bagaimana Dia mempersiapkan Keluarga Ini Sehat Karena Bangsa Yang Sehat Itu Berasal Dari Keluarga Dulu Gimana Bangsa Kuat Ini Keluarganya Semua Kekurangan Pangan Tidak Mungkin Apalagi Kemarin Juga Mulai Diangkat Beberapa Kelainan Kenapa Anak Anak Sekarang Itu Ada Yang Kecil Kecil Stunting Jadi Ada Mungkin Gisi Buruk Seorang Ibu Tidak Peduli Terhadap Perkembangan Tubuh Kembang Anak Sehingga Memberikan Makanan Yang Salah Gisinya Gisi Buruk Gisi Buruk Tidak Selalu Kekurangan Gisi Kelebihan Gisi Juga Kemudian Salah Makan Karena Ibunya Terlalu Aktif Di Luar Sehingga Lupa Untuk Persiapan Udahlah Kita Pakai GoFood Kita Pakai Makanan Instan Jadi Hal-hal Seperti Ini Yang Mungkin Harus Kita Hindarkan Kita Siapkan Mental Seorang Perempuan Tadi Yang Disampaikan Oleh Prof Suci Bahwa Perempuan Itu Memang Memiliki Banyak Sekali Talinta Seperti Itu Gimana Prof Tadi Disebutkan Bahwa Perempuan Sebagai Peredam Mungkin Melalui Literasi Literasi Seperti Apa Nanti Disampaikan Pemiruan Monggo Silahkan Ya Betul Tadi Memang Prof Endang Sudah Menjelaskan Panjang Lebar Menurut Saya Tadi Setidaknya Perempuan Itu Harus Bisa 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 Menanamkan Beberapa Kompetensi Pada Anak-anaknya Beberapa Literasi Nah Salah Satunya Untuk Meredam Tadi Yang Disampaikan Prof Endang Tadi Kalau Perempuan Tidak Punya Literasi Yang Bagus Bagaimana Bagaimana Bisa Menjalankan Perannya Untuk Meredam Hal Itu Minimal Bagaimana Dia Memiliki Literasi Sain Yang Bagus Pengetahuan Sain Karena Sain Itu Ada Dalam Kehidupan Kita Sehari Bagaimana Memilih Makanan Yang Baik Nutrisi Kandungan Nutrisi Yang Baik Itu Semuanya Sains Ada Di Dalam Bagaimana Mengolah Masakan Yang Sehat Itu Tidak Lebih Dari Sains Di Dalam Jadi Saya Pikir Wanita Atau Perempuan Perempuan Masa Kini Itu Dituntut Tidak Hanya Sebagai Pendamping Suami Yang Baik Tetapi Juga Menjadi Pendidik Yang Baik Bagi Anak Jadi Sangat Nyambung Karena Pendidikan Bisa Berjalan Dengan Baik Kalau Anak Dedik Itu Sehat Bisa Berpikir Dengan Baik Jadi Diawali Dari Pangan Juga Saya Kira Itu Diawali Dari Pangan Tadi Sampaikan Prof Yuni Bahwa Tidak Harus Yang Mewah Apalagi Yang Instant Instant Pangan Memang Gak Bisa Dilepaskan Dari Kehidupan Manusia Sebenarnya Juga Pok Yang Disebut Makhluk Hidup Baik Itu Manusia Atau Hewan Atau Pembuan Pun Itu Harus Paling Gak Kita Harus Melihat Dengan Cermat Karena Kita Bisa Kok Melakukan Apapun Kalau Kita Tubuh Kita Tentunya Sudah Terisi Misalnya Sehari Puasa Kita Untuk Melakukan Aktifitas Pasti Berkurang Pada Saat Bulan Puasa Kemarin Oke lah Kalau sudah Terbiasa Ada Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Untuk Pangan 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 Kebutuhan Utama Gak Pakai Baju Mohon Maaf Di Saudara-saudara Kita Mungkin Yang Masih Jauh Punya Satu Setel Bisa Satu Minggu Tapi Bisa Gak Bertahan Tanpa Pangan Jadi Pangan Ini Adalah Kebutuhan Yang Sangat Pokok Dibandingkan Tiga Kebutuhan Lainnya Kita Sebut Primer Tapi Dua Bisa Belum Punya Rumah Montra Boleh Tapi Kalau Belum Punya Pangan Puasa Sampai Kapan Artinya Pangan Itu adalah Kebutuhan Yang Esensial Yang Utama Makanya Saya Bukan Karena Saya Bidang Pertanian Saya Mengutamakan Pangan Tapi Ini Sudah Menjadi Sorotan Pertama Kali Saat Indonesia Merdeka Saya Ingat Ada Satu Varitas Yang Dihasilkan Tahun 52 Indonesia Baru Tujuh Tahun Merdeka Tapi Ternyata Sudah Menghasilkan Karena Waktu Itu Bung Karno Yang Notabene Seorang Presiden Pertama Indonesia Dia Bilang Kalau Orang Indonesia Itu Bisa Menghasilkan Satu Varitas Itu Banyak Mulut Mohon maaf Istilahnya Beliau Banyak Mulut Yang Bisa Akan Diredam Karena Kalau Kita Lapar Itu Biasanya Emosi Akan Meningkat Seperti Iklan Kalau Reseh Itu Kalau Pas Saat Kita Lapar Pasti Reseh Banget Orang Orang Yang Gak Punya Pangan Atau Kekurangan Pangan Itu Mudah Sekali Tadi Bersubuh Pendek Yang Disurut Sedikit Aja Udah Bisa Meledak Jadi Pangan Memegang Peranan Yang Pangan Semua Semua Orang Pasti Akan Berubah Yang Punya Uang Memang Akan Beli Terus Akhirnya Pangan Itu Enggak Ada Di Pasaran Kita Menjadi Goya Munculnya Keributan Kerusuhan Itu Jadi Betapa Pentingnya Pangan Itu Yang Perlu Enggak Hanya Perempuan Harusnya Semua Bapak Bapak Kaum Lelaki Saya Mohon Untuk Pangan Ini Paling Gak Siap Sedia Dengan Pangan Tapi Kita Akan Lanjut Nanti Di Sesi Kedua Tetap Di Acara Jala Budaya Silahkan Diminum Pemirsa Kita Lanjut Sesi Kedua Acara Kita Jala Budaya Dengan Topik Kartini Di Mata Kartini Kartini Masa Kini Saya Ke Prof Suci Prof Bagaimana Sebetulnya Ide Ide Kartini Sehingga Beliau Sampai Pada Konsennya Di Dalam Bidang Pendidikan Itu Sendiri Begini Mas Jadi Latar Belakangnya Kalau Saya Baca Dari Buku Kartini Itu Menceritakan Bahwa Diawali Dari Rasa Kegalauan Kartini Itu Sendiri Karena Kartini Terkenal Gadis Yang Kritis Sekali Sehingga Dia Mampu Menangkap Apa Yang Terjadi Di Fakta Di Lapangan Kemudian Menimbulkan Rasa Galau Di Antaranya Adalah Yang Pertama Ketidakberdayaan Kaum Perempuan Jadi Dia Merasa Kaumnya Itu Kok Tidak Berdaya Yang Kedua Ketidakadilan Terhadap Perlakuan Terhadap Perempuan Karena Perempuan Harus Ada Aturan Tertentu Yang Sangat Berbeda Dengan Kaum Laki-laki Terutama Dari Lingkungan Keluarganya Nah Dari Situ Kemudian Ada Juga Yang Sangat Unik Karena Kartini Ini Hidup Sebagai Seorang Putri Bangsawan Yang Berhubungan Dengan Banyak Orang Yang Berpendidikan Barat Teman-temannya Pendidikannya Barat Sehingga Kepalanya Itu Adalah Berisi Pengetahuan Pengetahuan Pendidikan Konsep-konsep Barat Yang Madu Modern Tidak Membedakan Antara Laki dan Perempan Sementara Kartini Itu Jadi kaki Kartini Itu Terbelenggu Berpijak Di bumi Jawa Wanita Jawa Yang Lekat Dengan Tradisi Yang Membelenggu Kakinya Nah Kondisi Inilah Yang Kemudian Antara Tadi Kegalauan Dan Kondisi Dia Yang Seperti Ini Akhirnya Dapat Dikelola Dengan Baik Oleh Kartini Karena Biasanya Kalau Tidak Bisa Mengelola Dengan Baik Tidak Bisa Menghasilkan Hal-hal Yang Positif Nah Kemudian Akan Menghasilkan Hal-hal Positif Maka Terpikirlah Bagaimana Cara Memberdayakan Kaum Perempuan Bangsa Saya Mereka Lalu Kartini Banyak Berhubungan Dengan Teman-temannya Dan Akhirnya Ujungnya Adalah Terinspirasi Untuk Pemajukan Melalui Bidang Pendidikan Dan Dilakukan Dengan Cara Yang Sangat Sederhana Di Lingkungan Rumahnya Kemudian Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Situ Untuk Untuk Dididik Dengan Kurikulum Sangat Sederhana Tapi Justru Itu Menjadi Landasan Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Sampai Hari ini Tadi Prof Suci Menyebutkan Bagaimana Kartini Mengelola Antara Pemikiran Yang Sudah Begitu Madu Dengan Tradisi Itu Kalau Di Dunia Pertanian Saat Ini Bagaimana Prof You Iya Kayaknya Tidak ada Yang Pertentangan Jadi Kalau Saat Saya Terjun Ke Para Petani Ternyata Ada Kelompok Wanita Tani Atau Kawiti Jadi Saya Ingat Mungkin Membayangkan Film Kartini R.A. Kartini Yang Dulu Waktu Kita Masih Kecil Kita Suruh Menonton Beliau Selalu Bermain Dengan Teman Temannya Kemudian Beliau Juga Membantu Pelayan Pelayannya Untuk Menumbuk Padi Saya Juga Kayaknya Penumbuk Padi Tidak ada Teman Laki Lakinya Tapi Disitu Adalah Teman Teman Perempuan Dari Raden Ajengkartini Kemudian Dia Ikut Berperan Serta Membantu Walaupun Beliau Adalah Seorang Raden Ajeng Tapi Juga Aktif Untuk Membantu Sama Teman Temannya Mungkin Teman Temannya Anak Dari Para Pelayan Pelayannya Disitu Di Dalamnya Itu Tapi Paling Enggak Disitulah Dia Ikut Berperan Aktif Dalam Bidang Kalau Saya Bilang Itu Bidang Pertanian Walaupun Hal yang Sederhana Tapi Itu adalah Bidang Pertanian Dan Saya Kira Sebalik Sekarang Balik Lagi Kesini Bahwa Tani Yang Gerakannya Memang Luar Biasa Mereka Boleh Saya Bilang Sebagai Kartini Kartini Yang Berperan Jadi Mereka Membuat Kelompok Penyuluh Pertanian Biasanya Kan Bapak Taninya Tapi Mereka Sekarang KWT KWT Itu Sudah Banyak Sekali Dan Saya Melihat Peran Aktif Itu Jadi Mulai Dari Hulu Sampai Ilir Memilih Benih Untuk Ditanam Jadi Menyemaikan Itu Adalah Perempuan Jadi Memilih Benihnya Kemudian Saat Dia Mencabut Mencabut Rumput Itu Pun Juga Lebih Banyak Perempuan Kalau Laki-laki Mungkin Nanti Yang Menyanggul Atau Yang Bawa Hasil Panen Tapi Dalam Hal-hal Tertentu Di Masa Dimana Dibutuhkan Ketelitian Ketegunan Dan Nanti Supaya Mutunya Tidak Berkurang Tidak Asal Jemur Sampai Keringan Atau Nanti Hujan Biarin Aja Nanti Juga Kering Seling Enggak Tapi Mereka Punya Dan Itu Semua Apa Paling Enggak Bukan Petani Yang Saya Bilang Lampau Tadi Ada Miskin Kotor Tidak Berpendidikan Tapi Kita Membentuk Suatu Petani Petani Yang Modern Petani Berdasi Jadi Yang Dibentuk Sekarang Walaupun Tadi Mahasiswa Sedikit Perubuannya Lebih Banyak Mahasiswinya Tapi Kita Samakan Jadi Kalau Gendernya Ratena Ajengkartini Itu Kita Sebenarnya Sudah Sama Di Bidang Pertanian Yang Seperti Tadi Sudah Sampaikan Tapi Dari Ketelitian Saya Memang Paling Suka Adalah Cara Kerja Atau Hasil Kerja Dari Mahasiswi Karena Kebanyakan Lebih Teliti Atau Memang Kalau Mahasiswa Itu Lebih Kearah Hal-hal Yang Bukan Ketelitian Tapi Memang Harus Kecepatan Tapi Kalau Perempuan Itu Sangat Teliti Kearah Sana Saya Melihat Untuk Kita Mencontoh Dari Raden Ajengkartini Di Bidang Pertanian Ini Tadi Saya Barusan Mencoba Membaca Beberapa Literatur Jadi Tidak hanya Di bidang Yang Tadi Sampaikan Oleh Prof Suci Ya Di bidang Pendidikan Ternyata Kartini Itu Semuanya Kalaupun Jender Masuk Pendidikan Iya Pertanian Ternyata Dia Juga Tidak Tutup Mata Saat Itu Kemudian Dia Membantu Ayahnya Di bidang Pemerintahan Iya Dia Sebagai Salah Satu Solusi Kalau Zaman Dulu Kan Kerajaan Dengan Kerajaan Supaya Tidak Berperang Yaudah Anaknya Dinikahkan Dia Sebagai Solusi Tadi Jadi Perempuan Memang Luar Biasa Begitu Pemirsa Ini Ada Sebuah Buku Judulnya R.A. Kartini Dalam Berbagai Perspektif Salah Satu Kontributornya Itu Prof. Suci Mungkin Prof. Suci Bisa Cerita Sedikit Di Apa Yang Prof. Sampaikan Di Buku Ini Terima Kasih Kebetulan Di Buku Itu Kumpulan Buk Chapter Kumpulan Dari Beberapa Penulis Di Antara Guru Besar Dari Universitas Selain Di Indonesia Seperti Itu Ada Dari UGM Dari UNG Dari Bisa Dibaca Nanti Nah Itu Saya menjadi Salah Satu Kontributornya Nah Disitu Saya Berada Pada Penulisan Ditaruh Di Agak Awal Saya Ingin Menarik Menarik Benang Merah Ternyata Pemikiran Pemikiran Kartini Itu Sangat Relevan Dengan Tuntutan Keterampilan Abad 21 Padahal Itu Dilakukan Kartini 120 Tahun Yang Lalu Ketika Kartini Muda Jadi Luar Biasa Mempunyai Visi Yang Kedepan Yang Luar Biasa Sehingga Disitu Diantaranya Saya Menceritakan Bagaimana Apa Yang Dilakukan Kartini Itu Sebetulnya Sudah Ada Semua Dari Tuntutan Keterampilan Ber21 Sebagai Contoh Misalnya Berpikir Kritis Dan Memecahkan Masalah Kartini Itu Sangat Kritis Ketika 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 Kejadian 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 Di Sekitarnya Dia Kritis Dia Analisis Kemudian Dia Cari Solusinya Kemudian Juga Kreativity Dia Sangat Kreatif Bagaimana Memajukan Perempuan Perempuan Yang Membuat Ukiran Tidak Hanya Perempuan Ternyata Laki-laki Juga Kemudian Dia Kreatif Pembantu Tadi Memperdagangkan Atau Memasarkan Keluar Negeri Melalui Teman-temannya Jadi Itu Tadi Betul Yang Dikatakan Prof Yuni Bahwa Tidak Hanya Di Bidang Pendidikan Perdagangan Dia Juga Bisa Publikasi Berargumentasi Dengan Di Kancah Dengan Teman-temannya Belanda Berarti Kancah Internasional Jadi Dia Sudah Bisa Communication Berkolaborasi Tentu Publikasi Dan Lain-lainnya Perdagangan Dan Lain-lainnya Tidak Mungkin Terjadi Tanpa Kolaborasi Jadi Dia Sudah Lakukan 4C Communication Collaboration Creativity Critical Thinking And Problem Solving Dia Sudah Lakukan 120 Tahun Yang Lalu Jadi Itu Yang Menarik Bagi Saya Untuk Menarik Bagaimana Pendang Merahnya Sebab Masyarakat Cenderung Hanya Kalau Memperingati Hari Kartini Itu Hanya Simbolik Pakai Kain Pakai Sanggul Nyanyi Berdeklamasi Tapi Sesubstansinya Bukan itu Bagaimana Mewujudkan ide-ide Kartini Itu Kedalam Mewujudkan Dalam kehidupan Sehari-hari Apa Kontribusi kita Perempuan itu Untuk Kemajuan bangsa Terima kasih Tadi Disampaikan Begitu Kritisnya Kartini Prof Yuni Sendiri Menanamkan Hal-hal Yang Dilakukan Kartini Terhadap Para Mahasiswanya Bagaimana Iya Betul Jadi Tadi Sudah Disampaikan Prof Suci Saya Setuju Sekali Prof Jadi Kita Kalau ini Jangan Ikut-ikutan Gebiah Istilah Jawa Yang sangat Sering Kita Dengarkan Jadi Apalagi Sekarang Ngetrend Apa Kalau Ini Tanaman Ini Bisa Untuk Mengubatin Segala Macem Gak perlu Dokter Kalau Kayak Gitu Jadi Artinya Itu Salah Tapi Saya Mau Sampaikan Saat Ngetrend Sekali Tanaman Apa Sirsa Daun Sirsa Mungkin Semua Kenal Semua Tahu Bahwa Itu Bisa Nanti Dipakai Untuk Obat Segala Obat Ada Kanker Ada Diabetes Melitus Ada Jantung Ada Segala Macam Kemudian Ditambahin Lagi Jadi Orang Orang Yang Ini Langsung Ngambilin Daun Daun Sirsa Tetangganya Punya Tanaman Sirsa Daun Diambil Ya Nanti Tanamannya Mati Saya Kebetulan Tetangga Saya Punya Tanaman Sirsa Setiap Pagi Saya Menyapu Ada Orang Ibu Saya Bisa Minta Daun Sirsa Oh Boleh Ya itu Pada Punya Tetangga Tapi Mengklung Di Alaman Saya Silahkan Kok Diambil Tersayang Itu Enggak Semuanya Diambil Yang Ini Aja Enggak Bu Yang Harus Ganjil Saya Mulai Berpikir Kalau Saya Berpikir Secara Ini Makanya Tadi Disebutkan Perlu Suatu Literasi Jadi Harus Ada Saya Menggunakan Ini Untuk Apa Jadi Kalau Harus Ganjil Kalau Hari ini Ganjil Saya Petik Besok Yang Ganjil Jadi Genap Jadi Perlu Kita Harus Literasi Apa Manfaatnya Karena Kita Enggak Bisa Satu Jenis Itu Bisa Untuk Dinyembuhkan Itu Dari Segi Banyak Lagi Yang Berada Di Lingkungan Kita Dulu Kulit Manggis Manos Tain Oke Diabetes Melitus Sembuh Tapi Fungsi Ginjal Gimana Jadi Tolong Karena Kita Diajari Seorang Kartini Itu Kalau Bertindak Ternyata Dia Punya Punya Tahapan Dia Juga Enggak Asal Bertindak Tapi Dia Juga Membaca Literasi Walaupun Dan Kita Udah Diajari Diajari Untuk Ilmu Itu Dia Enggak Tau Langsung Dateng Tapi Harus Dibaca Harus Dipelajari Harus Minta Bimbingan Orang Lain Ya Semakin Kalau Mau Ilmu Pertanian Ya Di Pertanian Mau Pendidikan Di Prof. Suci FKIP Beliau Adalah Penjaga Gawang Di FKIP Disana Jadi Paling Gak Kita Harus Tetap Menerapkan Karena Zaman Dulu Aja Beliau Raden Ajengkartin Itu Menerapkan Ilmunya Dengan Belajar Dia Enggak Mau Terkungkung Oleh Zaman Katanya Perempuan Enggak Boleh Belajar Tapi Beliau Mau Belajar Walaupun Sembunyi Sembunyi Dia Punya Kolaborasi Teman Jadi Kita Boleh Kerjasama Kerjasama Dia Punya Teman Bule Zaman Dulu Gimana Kok Bisa Bahasa Belanda Ya Kita Dijajah Belanda Artinya Itu Udah Udah Bisa Kita Belajari Jadi Kita Jangan Menutup Mengkungkung Diri Sendiri Bahwa Ilmu Hanya Sebatas Itu Dunia Itu Sangat Luas Mungkin Itu Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kartini Menyampikan Bahwa Bermimpilah Terus Bermimpi Dan Mimpi Mimpi Kartini Sudah Diuengkap Oleh Kedua Tahun Kita Tapi Kita Akan Terus Nanti Lanjut Di Sesi Ketiga Tetap Di Acara Jalan Budaya Bermimpi Kartini Bagi kita Di Sesi Terakhir Dari Acara Jalan Budaya Kita Kali Ini Dengan Topik Kartini Di Mata Kartini Kartini Masa Kini Tadi Prof. Suci Sudah Menyampaikan Tentang Latar Belakang Dan Pemikiran Pemikiran Kartini Di Bidang Pendidikan Bagaimana Prof. Kalau Dikaitkan Dengan Kondisi Pendidikan Di Indonesia Saat Sekarang Ya Terima Kasih Seperti Sudah Sudah Saya Sampaikan Tadi Bahwa Konsep Pendidikan Yang Di Ide Gagasan Dari Kartini Ini Sangat Relevan Dengan Pendidikan Masa Kini Seperti Contohnya Yaitu Kartini Mengatakan Bahwa Pendidikan Itu Adalah Melatih Bukan Hanya Melatih Berpikir Kepada Peserta Didik Tetapi Juga Mengembangkan Jiwa Artinya Artinya Kalau kita Analisis Secara Lebih Dalam Lagi Bahwa Kartini Itu Memandang Pendidikan Itu Tidak Cukup banyak Pengetahuan Tidak Cukup banyak Keterampilan Yang dia Berikan Tetapi Pembentukan Karakter Tiga Aspek Ini Yang Sudah Dipikirkan Kartini Sejak Dulu Lalu Apa Kaitan Relevansinya Dengan Pendidikan Saat Ini Sangat Relevan Karena Tujuan Pendidikan Kita Adalah Menjadikan Peserta Didik Itu Menjadi Manusia Seutuhnya Utuh Dalam Arti Yang dia Pengetahuan Baik Kemudian Punya Keterampilan Yang Cukup Dan Juga Punya Karakter Yang Positif Nah Inilah Yang Kita Tarik Benang Merah Nah Selain Itu Konsep Konsep Pendidikan Yang Dikemukakan Oleh Kartini Itu Juga Sangat Relevan Dengan Kurikulum Yang Dikembangkan Sekarang Kalau Di Pergranting Itu MPKM Kalau Di Pendidikan Dasar Menang Itu Kurikulum Merdeka Di Dalam Kurikulum Merdeka Itu Juga Begitu Nah Malah Di Kurikulum Merdeka Itu Dikatakan Pendidikan Yang Berdiferensial Itu Artinya Potensi Potensi Yang Dilep Peseradidik Ini Betul Dikembangkan DSK Sesuai Dengan Kebutuhan Mereka Sehingga Bisa Jadi Setiap Orang Berbeda Itu Yang Di Konsep Konsep Yang Ditanam Kartini Kartini Juga Begitu Jadi Memberikan Keterampilan Sesuai Dengan Keterampilan Kebutuhan Dari Anak Didik Bisa Bayangkan Itu Sudah Terpikir Oleh Kartini Kecil Seusia 20 Sampai 25 Tahun 120 Tahun Yang Lalu Nah Sementara Kita Yang Hidup Di Perempuan Masa Kini Umur 25 Tahun Kita Lihat Di Televisi Yang Ditampilkan Tidak 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 Seperti Yang Diharupkan Kartini Kadang-kadang Itu Yang Menjadi Tugas Kita Keperhatinan Kita Bagaimana Memujudkan Cita-cita Kartini Pintu Sudah Dibuka Kartini Tinggal Kita Bagaimana Melanjutkan Ini Dan Memujudkan Jadi Dalam Kehidupan Kita Itu Saya Kira Oke Saya Ke Prof Yunido Tadi Disebutkan Bahwa Perempuan Perempuan Masa Kini Itu Mungkin Bagaimana Menyikapinya Prof Jadi Pembentukan Karakter Kalau Saya Ini Kan Jadi Kalau Generasi Sekarang Disebut Generasi Z Atau Generasi Kalau Saya Lebih Suka Generasi Emas Karena Generasi Z Kayaknya Sudah Terakhir Habis Z Itu Apa Sebenarnya Singkatan Zomer Tapi Paling Enggak Saya Menyebut Mereka Adalah Gerasi Emas Itu Tugas Kita Sebagai Orang Tua Kartini Kartini Yang Masih Bisa Merasakan Sentuhan Sentuhan Yang Saya Dididik Oleh Orang Tua Saya Yang Selalu Bilang Kutu Ikhlas Dalam Menjalani Kutu Bersyukur Tapi Saya Mendidik Anak Saya Paling Enggak Yang Karakter Dulu Ikhlas Dan Bersyukur Bukan Berarti Enggak Mau Usaha Itu Kita Tambahkan Lagi Jadi Kalau Tambahkan Itu Jangan Sampai Keliru Yang Lama Itu Enggak Diikutkan Jadi Karakter Biar Yang Diinginkan Kita Itu Tetap Memiliki Karakter Yang Kita Harapkan Bersama Ya Bersyukur Ikhlas Menjalani Kemudian Dia Paling Enggak Juga Tadi Ada Kurikulum Yang Disampaikan Yaitu MPKM Walaupun Dosennya Ya Mungkin Agak Pusing Dengan MPKM Ini MPKM Sendiri Sebenarnya Tujuannya Sangat Baik Karena Itu Kreativitas Mahasiswa Silahkan Mau Mencari Ilmu Dimana Saja Silahkan Dan Itu Punya Nilai Gak Hanya Mungkin Mungkin Pemirsa 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 BKN Sendiri Iya Bukan Males Belajar Tapi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Artinya Kita Mau Belajar Dimanapun Itu Kita Gak Gak Merasa Kawatan Nanti Nilainya Gimana Jadi Kita Diwadai Dengan Misalnya Satu Semester Saya Mau Magang Di Suatu Tempat Disitu Bisa Kita Rekognisi 20 SKS Artinya Kita Dikasih Kebebasan Tapi Tadi Karakter Awal Itu Paling Gak Etika Kan Kita Selalu Mengeluh Bahwa Ini Anak-anak Sekarang Itu Salah Kita Kalau Anak-anak Sekarang Gak Punya Etika Atau Kurang Etika Kurang Sopan Santur Berarti Karena Kesalahan Kita Gak Mengikutkan Tadi Kita Tinggalkan Hanya Dikasih Kebebasan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka Lupa Gak Pamit Sama Orang Tuanya Itu Hal-hal yang Perlu Kita Sikapi Kami Juga Oke Orang Pertanian Sekolah Di Pertanian Fakultas Pertanian Dapat Apa Yang Mau gak Mau Dia Harus Turun Entah Di Kebun Siapa Entah Dimana Berarti Butuh Kolaborasi Makanya Saya Selalu Mengikutkan Harus Dihilirisasinya Itu Kerjasama Sama Orang Tapi Saat Kerjasama Dengan Orang Itu Mau gak Mau Ada Etikanya Gak Harus Kita Ngambil Tok Gak Mau Ninggali Ilmu Di Sana Jadi Mungkin Yang Kita Maksud Dengan Karakter Pendidikan Karakter Mungkin Ke arah Sana Dan Itu Memang Sudah Didorong Oleh Kementerian Diktik Khusususnya Ke arah MPKM Menarik Tentang Kebebasan Yang Beretika Dengan Ikhlas Dan Tulus Komentari Kalau Bicara Keikhlasan Kartini Luar Biasa Dalam Salah Satu Bukenya Saya Ijin Membaca Karena Panjang Kutipan Tulisan Kartini Kepada Sahabat Yang Di Belanda Seperti Dan Biarpun Saya Tiada Beruntung Sampai Ke Ujung Jalan Itu Meskipun Patah Di Tengah Jalan Saya Akan Mati Dengan Merasa Berbahagia Karena Jalannya Sudah Terbuka Dan Saya Ada Turut Membantu Mengadakan Jalan Yang Menuju Ketempat Perempuan Bumi Putra Merdeka Dan Mandiri Ini Keikhlasan Kartini Ketika Dia Mendidik Membuka Jalan Dan Dia Mungkin Tidak Mengalami Hasil Dari Ini Semuanya Dia Harus Menikah Dan Sampai Saat Ini Dia Mungkin Tersenyum Melihat Wanita Wanita Yang Kesuksesan Capaian Ini Kan Buah Dari Pemikiran Gagasan Kartini Inilah Kita Belajar Ikhlas Dari Buk Kartini Yang Tidak Banyak Digungkap Oleh Orang Ternyata Keikhlasan Kartini Sampai Seperti Itu Tugasnya Dia Membuka Jalan Dan Jalan Yang Sudah Terbuka Harus Kita Isi Kolaborasi Dan Hasilnya Bisa Dinikmati Oleh Banyak Orang Kita Harus Hilir Sampai Hilir Gak Hulunya Saja Tapi Yang Menarik Tadi Tidak Hanya Mengambil Ilmu Dari Tempat Kita Magang Tapi Meninggalkan Meninggalkan Sesuatu Yang Bisa Indokmati Dan Itu Kita Rasakan Sampai Sekarang Bahwa Apa Yang Sudah Dibuka Kartini Terbukti Dengan Kartini Kartini Milenial Ini Produk Perjuangan Kartini Betul Betul Tadi Saya Masih Kembali Pada Surat Surat Kartini Jadi Intinya Bahwa Sebetulnya Tadi Prof. Cici Sampaikan Bahwa Pemikiran Dia Begitu Modern Begitu Diwarnai Dengan Pemikiran Barat Dan Memang Dia Berapa Sahabat Pena Dulu Dengan Stella Seandilar Mrs. Abedanon Itu Itu Mungkin Yang Mempengaruhi Pemikiran Dan Satu Lagi Pak Titus Keikhlasan Kartini Ketika Dia Mengajukan Biasiswa Yang Sudah Diperjuangkan Lama Supaya Bisa Ikut Melanjutkan Kuliah Seperti Kakak Kakaknya Keluar Negeri Ke Belanda Waktu Itu Karena Perempuan Tidak Diperkenankan Setelah Penantian Panjang Dia Akhirnya Berpikir Kalau Saya Kuliah Sampai Keluar Saya Akan Melukai Orang Orang Yang Ada Di Dinggungan Dia Tinggalkan Itu Setelah Dia Menikah Dia Mendapatkan Info Bahwa Biasiswanya Diterima Dia Ikhlaskan Itu Itu Yang Luar Biasa Kadang Kadang Kita Belajar Ikhlas Kok Kemana Ini Ini Aja Kertin Ini Aja Saya Bisa Membayangkan Itu Kalau Terjadi Pada Prof Uni Apakah Saya Tinggalkan Kalau Sebagai Kembali Saya Sebagai Perempuan Jawa Perempuan Jawa Itu Kayaknya Saya Masih Melekat Ajaran Orang Tua Saya Jalani Sesuai Dengan Alur Yang Ada Jadi Kalau Saya Mementingkan Ego Mungkin Saat Itu Saya Bisa Kok Hidup Sendiri Tapi Ternyata Itu Akan Melukai Khususnya Orang Tua Saya Jadi Dulu Saya Kalau Ini Merasa Saya Bisa Gak Perlu Saya Laki Laki Atau Suami Tapi Masalahnya Saya Tidak Menikah Ini Ibaratnya Raten Ajeng Kartini Kalau Saya Perang Kalau Saya Saya Tidak Menikah Orang Tua Oh Iya Punya Anak Yang Gini Jadi Lebih Saya Harus Ikhlas Untuk Ini Walaupun Saya Merasa Kesombongan Itu Waktu Masih Muda Tinggi Tapi Saya Saya Harus Menikah Saya Harus Kulianya Di Dalam Aja Tidak Sampai Keluar Kalau Keluar Mesti Jadi Ada Beberapa Pilihan Dan Disitulah Kita Harus Bijak Karena Sebagai Tetap Nasihat Petua orang tua Itu Luar biasa Karena Mereka Mungkin Masih Ini Kalau Saya Tarik Oh Iya Mungkin Seumuran Dengan Bapak Dan Ibu Saya Kalau Saya Berapa Ratus Tahun Seratus Tahun Yang Lalu Kartini Lahir Kemudian Seratus Seratus Tahun Yang Lalu Jadi Paling Enggak Itulah Yang kita Petik Jadi Pilihan Hidup Pilihan Hidup Seperti Apa Yang Bisa Disyare Kan Ke Ini Jadi Tetap Begini Kalau Kita Belajar Dari Kartini Itu Di Satu Sisi Dia punya Cita-cita Yang Tinggi Menjadi Wanita Modern Kemudian Berpendidikan Tinggi Dia tetap Memegang Tradisi Jawa Menghargai Orang Tuanya Mencintai Bangsanya Seperti Apapun Kondisinya Nah Itu Yang Pilihan Yang Sulit Dua Hal Itu Dan Kartini Mampu Mengelola Itu Karena Dasarnya Keikhlasan Tadi Tanpa Didasari Keikhlasan Pasti Dia Sebagai Anak Seorang Bangsawan Pasti Lebih Enak Apalagi Dia harus Meningkah Dengan Duda Yang sudah Pernah Beristri Kan Bukan Seperti Yang Diringkan Tapi Itu Pilihan Hidup Yang Harus Di Jalan Sama Dengan Kartini Masa Kini Milenial Itu Mampu Mampu Belajar Banyak Dari Keikhlasan Kartini Dan Akhirnya Saya mohon Pada Prof Suci Untuk memberikan Closing Statement Pada Pemirsa Terima kasih Jadi Dari Perbincangan Kita Yang Panjang Tadi Ada Hal Yang Tiga Hal Yang Saya Perlu Sampaikan Yang Pertama Capaian Perempuan Perempuan Saat Ini Termasuk Saya Ini Produk Dari Perjuangan Kartini Adalah Perjuangan Hasil Dari Perjuangan Kartini Yang Sangat Panjang Yang Kedua Kita Harus Senantiasa Mensyukuri Apa Yang Sudah Kita Miliki Saat Ini Dan Yang Ketiga Wanita Atau Perempuan Tetap Maju Tapi Tanpa Meninggalkan Kodratnya Sebagai Perempuan Kemudian Prof Yuni Silahkan Saya Kembali Sampaikan Bahwa Perempuan Diciptakan Multitalenta Satu Paling Tidak Meninggalkan Kodratnya Sebagai Seorang Istri Seorang Istri Itu Berarti Dia Mendamping Memberikan Saran Masukan Yang Kedua Kodratnya Sebagai Seorang Ibu Mendidik Membimbing Mengarahkan Disana Kemudian Juga Karena Kita Hidup Itu Secara Sebagai Makhluk Sosial Jadi Sebagai Seorang Pendidik Sebagai Seorang Sahabat Tempatkanlah Diri Kita Perempuan Sesuai Dengan Kodratnya Sesuai Dengan Apa Yang Memang Sudah Harus Dijalani Mungkin Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Terima Kasih Prof Terima Kasih Sampai Sampai Disini Cara Kita Jalap Di Jumpa Lagi Pada Episode Berikutnya Salam Pedr Djung Berikutnya Terima kasih telah menonton